Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Ipeta dan Ucok di Bobo Cat Diary. Di video kali ini, Kak Ipeta mau sedikit ngomongin tentang Ucok nih teman-teman. Ucok ini memang kalau ada jog shooting, itu suka marah-marah, tapi sebenarnya dia tuh manja banget. Kalau misalnya lagi diusap-usap begini, kadang-kadang dia tuh suka ngeluarin suara dengkuran. Jadi kalau diusap-usap gitu, diusap-usap atau misalnya abis ketemu Ucok udah lama gak ketemu, terus ketemu lagi, Ucok tuh tiba-tiba suka ngeluarin suara dengkuran gitu. Suara dengkuran itu sama kayak suara dengkuran manusia, tapi lebih sepanjang. Nah, coba deh teman-teman perhatikan, apakah kucing di rumahmu suka mendengkur juga kalau diusap-usap? Kayak Ipeta jadi penasaran nih, kira-kira arti dengkuran kucing itu apa ya? Apakah dengkuran menandakan kucing itu sakit? Hmm, sakit nggak? Nggak kan? Nggak tahu. Makanya kita cari tahu jawabannya yuk. Kita cari tahu yuk jawabannya di bobo.id Nah, udah ketemu nih teman-teman jawabannya. Yuk kita cari tahu. Kucing merupakan satu-satunya hewan yang dapat mengeluarkan suara dengkuran loh. Pada saat kucing mendengkur, seluruh tubuh kucing akan bergetar. Lalu, apa ya arti dengkuran kucing? Pertama, nyaman dan senang. Teman-teman, coba usap-usap kucing peliharaanmu. Kalau kucing mau menutup matanya perlahan-lahan, lalu mendengkur ketika diusap, tandanya mereka senang dan nyaman. Mereka memberikan tanda kepada kita bahwa mereka suka ketika diusap-usap. 2. Menenangkan diri ketika gugup dan ketakutan Selain menandakan rasa nyaman dan senang, dengkuran kucing juga bisa menandakan gugup atau ketakutan. Bagaimana membedakannya? Teman-teman bisa perhatikan gerak tubuhnya. Jika kucing mendengkur setelah bulu mereka berdiri, kemungkinan besar ia sebelumnya melihat atau mengalami sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Dengkuran ini mereka keluarkan untuk menenangkan diri setelah ketakutan. 3. Sedang merasa sakit Kucing yang mendengkur saat kita usap-usap bisa menandakan kenyamanan dan rasa senang. Namun, jika kucing mendengkur dengan sendirinya dalam waktu yang lama, bisa jadi ia sedang merasakan sakit. Dengkuran yang mereka keluarkan bisa membuat lukanya cepat sembuh dan menenangkan mereka lho. Saat mendengkur, tubuh mereka pun bergetar. Getaran ini dapat memudahkan mereka untuk menyembuhkan luka dan mengurangi rasa sakit. Nah, itu tadi arti dengkuran kucing teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Oh, iya, iya, iya. Huh, 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 huh. Oke. Hei, kita mau shooting yuk. Wuh, mulai deh. Mulai deh, ngembekkan deh. Kamu deh. Ucok! 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 Sebentar aja ya. Oh, iya. Nanti dikasih makan. Kenapa sih kalau shooting, kalau diajak shooting itu Ucok galak? Kenapa? Padahal kan Ucok nggak pernah galak kalau nggak shooting. Kenapa kalau shooting malah galak? Kita cari tahu yuk jawabannya di Bobo.id Wow, wow, wow. Iya. Yuk makan yuk. Aku cari tahu jawabannya. Ucok makan ya. Oke, oke. Oke, oke. Yuk makan yuk makan. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo.yuk Sub indo by broth3rmax